Hai Hai sekarang aku mau ngereview tas lagi jadi sebelumnya tas ini udah pernah aku review sebenernya bukan review sih lebih ke unboxing ya Nah sekarang aku lebih ke reviewnya jadi muat apa aja dan kebetulan emang hari-hari aku lagi sering banget pakai tas ini karena emang sebanyak itu muatannya jadinya aku lagi senang banget pakai tas ini nah ini tasnya adalah namanya kochilow bakat ada di video aku yang unboxing kochilow juga tapi itu kan yang warnanya biru ya terus strapnya itu embroidery flower Nah kalau kalian masih ingat itu tuh tasnya ini jadi dia strap panjangnya itu ada embroidery flower nya gitu kayak gini nah ini masih ada masih aku pakai sampai sekarang karena emang sebucu itu nih sama sekarang aku mau nge-review nah jadi di sini ada dua ya ini tuh lagi sering banget aku pakai ini yang willow bucket patchwork signature Tandras ini tuh dapet tiga strap jadi dia dapet strap yang ini yang shoulder terus dapet strap panjangnya sama dapet strap yang ini yang canvas jadi worth it banget ya kalau beli ini karena dapet tiga strap sedangkan yang ini cuma dapet dua strap yang strap yang untuk yang shoulder sama yang panjangnya nih sama ini sama yang panjangnya udah cuma dapet dua tapi dia istimewanya itu adalah strapnya itu embroidery aja gitu nih kalau yang ini strapnya ada 3 terus dia ada patchworknya kayak gini willow itu ada dua size yang bucket sama yang shoulder yang shoulder itu lebih besar kalau aku pribadi aku prefer yang bucket karena dia lebih kecil lebih cantik kalau misalkan di crossbody terus kalau misalkan di shoulder tuh juga cantik banget dan muatannya juga lumayan aku suka sama strapnya jujur strap yang ini karena strapnya lebar dan panjang pendekinnya tuh gampang ini tuh jatuhnya tuh bisa dipakai jadi shoulder gitu lebih pendek kalau yang ini dipakai shoulder tuh masih panjang pakai shoulder tuh kayak gini pakai shoulder aja kayak gini nih nah tuh ini tuh nggak terlalu panjang gitu tapi kalau misalkan capek mau di crossbody tuh juga gampang mempanjanginnya gitu nah muatnya apa aja ini aku ada muatan aku yang sehari-hari ini bisa ditutup ya ini adalah bawaan aku sehari-harinya gimana nah itu bisa ditutup dalamnya ini tuh dalamnya ada dompet ya ini seperti biasa kalau yang udah sering lihat review tas aku tas harian aku pasti aku bawa dompetnya masih yang ini terus ada dompet kartu juga terus ada ada kayak bedak gitu hand sanitizer ada hand cream terus seperti biasa ada mainan anak-anak ya terus ada ini yang rusak ada permen juga ada kamera terus ada kayak lip balm sama lipstick udah nggak ada lagi nah ini tagnya nih ini tagnya jadi ini aku belinya nih kayaknya kalau nggak salah di Macy's ini detailnya tuh kalau yang signature ini dia tuh PVC ya bahannya jadi bukan leather kalau yang ini kan leather ya memang kulit pebble gitu kalau ini dia tuh bahannya tuh PVC willow ini adalah produk butiknya coach gitu jadi ini nggak akan ditemukan di outlet kecuali memang dia sudah turun ke outlet ya nah bedanya apakah yang outlet sama yang butik biasanya suka pertanyaannya gitu salah satu yang aku tahu itu adalah untuk yang signature kalau yang butik itu dia tuh logo-logosinya ini tuh terang tapi kalau yang outlet logosinya nih gelap coba deh perhatiin deh aku pertama kali ngeliat coach willow yang ini tuh aku langsung jatuh hati karena dia dapat tiga strap terus aku lihat review-reviewnya memang dapetnya tuh ternyata dapet tiga jadi kan sebelum aku beli tuh aku pasti masih indul ya ini dapet tiga strap apa enggak tapi ternyata setelah aku lihat-lihat emang aku cek juga di webnya memang dapetnya tuh tiga strap gitu worth it banget kan menurut aku kayak lucu aja sih dan aku tuh sukanya tuh dia tuh strapnya tuh ya gini dia bisa di shoulder bisa di cross jadi kalau aku tuh kurang suka ya kalau di shoulder pakai pakai yang ini karena ini tuh mepet ketek banget dan aku justru nggak nyaman dengan adanya pet ini gitu jadi aku nggak terlalu suka sih di shoulder pakai ini kecuali emang terpaksa gitu jadi makanya aku tuh suka sama ini dapet tiga strap dan bagusnya coach itu adalah dia itu talinya tuh bisa dicopot pasang jadi misalkan mau diganti pakai tali apapun pakai strap apapun tuh bisa bisa banget bebas gitu jadi bebas berkreasi nih kamu bawa gini aja misalkan kamu punya tali apa-tali apa aja gitu yang menurut kamu cocok bisa dipakein di sini tuh jadi nggak nggak terikat dengan tasnya nah terus dia juga kayak lebih memberi memberi apa yang memberi kebebasan si pemilik tuh untuk berkreasi jadi kayak misalkan yang ini misalkan willow apa ini ini kan polos banget ya mungkin ada yang suka polos ya bisa polos tapi kalau misalkan ada yang suka pengen lebih personalize bisa di patchwork kayak gini bisa dipasang terpisah juga bisa kalau yang willow signature biasa ya dia polos aja ini ya jadi nggak ada patchwork-patchwork ini ya jadi dia bener-bener polos dan cuman dapet dua strap ini aja jadi aku lagi seneng banget nih pakai patchwork kayak ini tuh ini tagnya kelemahannya untuk yang signature tantras ini adalah biasanya itu dia kulitnya kulitnya itu gampang banget ke gores kalau ini Alhamdulillah karena baru ya say tuh jadi belum belum ada ke gores atau apa sih mudah-mudahan sih jangan sih ya tetep tetep harus hati-hati gitu untuk yang dalamnya dia cross-grain cross-grain tuh sama sih kayak yang ini juga kayak yang biru ini juga dia dalamnya cross-grain apa kulit juga tuh jadi ini enggak 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 gesek-gesek atau gimana untuk dalamnya sama ada ada kantong di tengah ada ada selipan pocket cuman aku jarang pakai juga kalau selipan pocket yang ini dia dibawahnya juga ada fit sama-sama selebihnya tuh sama-sama jadi nggak usah takut karena ada fitnya jadi dia tidak menyentuh dasar tasnya langsung gitu kalau mau tahu ini tuh patchwork kayak ini tuh biasanya di coachnya sih dijual juga sih itu dalamnya tuh jadi di kayak dijahit gitu nggak kelihatan ya di dalamnya dijahit gitu jadi makanya untuk yang pemasangan patchwork ini tahu aku ada orang yang khusus gitu yang masangin jadi nggak sembarangan tuh lucu banget ya ini detailnya nah untuk perbedaannya sama yang biasa itu adalah kalau yang signature ini dia biasanya lubangnya ini tuh bulet gini kalau ya kulit kayak gini nih dia signaturnya tuh bentuknya logo sih tuh ya kelihatannya kalau ini sih kalau ini bulet aja tuh jadi balik lagi ke selera masing-masing ya guys ya jadi mau pilih yang mana ya signature atau yang kulit kalau aku Trevor sebenarnya kulit ini aku naksir yang signature karena emang dia special karena dapat tiga strap udah sih itu aja bedanya tuh dan mungkin kalau untuk yang signature tenras itu kan dia gampang ke gores ya jadi usahakan tuh hati-hati juga kalau mau sangkutin ini kalau bisa tuh disangkutin itu arahnya tuh gini nah tuh dia ke dalam biar supaya si kaitan yang ininya nih dia nggak nggak ngegesek-gesek kesini kalau misalkan kita 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 taruhnya gini dia kan kalau misalkan lagi posisi gini kan dia jadi kegesek-gesek gitu nggak sih nah itu bisa menyebabkan kikis jadi biasanya aku si makainya gini jadikan kok kayak gini kan dia enak kan oke eh kita coba masukin lagi ngomongin lagi ya lebih low banget lebih mendalam sama aku nanti kita sampai diri video selanjutnya ya bye hai 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 hai